Hai lagu marum to dia angkoso nyasa ratri aggondowani jaya ningkarni ko ratondow jagat ayam si depan kodow nyikko leku peko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya, salam rahayu, salam waras seterusnya sekalian saya sudah bersama Mbah Sambung lagi mungkin teman-teman kangen kali Mbah Sambung karena lama tidak muncul di Tonatan TV dan ini kulo untuk mengupas satu buah istana jin yang ada di perkampungan perkampungan jin atau istana jin yang ada di ciman namanya kudu ini ini tapal batas antara purbosuman dan ciman jadi kudu ini dulu memberikan pernah memberikan bantuan kepada orang membangun itu kok nih material itu kok nih montor bahkan ada yang seperti itu nah bagaimana ceritanya monggo kita bareng-bareng simak di Tonatan TV ini dan jangan lupa teman-teman bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang sudah subscribe jangan lupa tombol like dan juga kasih komentar ini dia tentang bagaimana keberadaan istana jin di kudu purbosuman mbak sambung bisa menceritakan tentang keberadaan istana jin yang katanya ada pendoponya ada pasir bayi ini perempuan bahwa kondisi di kudu itu sebetulnya sebetulnya ini melatih ini sejak berikut sejak berikut mbak jadi ini pasir bani yang menggantikan ini marvin ngidul saya yang ini oh pasir bani sinom marvin ngidul ini ini berikutnya 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 jauh hijau ini terus ini disebut istana itu jadi sudah ini berikutnya secara kembali gak tapi anda seberatannya mimpin itu Amir Amerani Amir Anto ikut dua orang bersaudara Tengke Panang Wedok Jalur 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 Sdayo Oh waktunya kardus terlebeti kardus keraton nama pribun-pengdian tetap yang kepala ini konggye Amir Yanni Amir Anto katanya Amir Yanni Amir Anto kadang-kadang yang bangunan ngei material kondisi kadang-kadang tapi kok bisa ngerti lah singetri kuni bawang bodoh kalau pribun banget niku nengis terongan yang bergaduh kondang terang Oh sejak dulu sudah ngasih seperti utuh Oh ngoten g-dati ulahnya memang memberikan karpembe karpembripun banget niljani HP kosok oponulungi opi-opi-opo kekancan Hai tolong ya karpembe dan jadi paringi kata-kata pun tiang pribun-pahanku sekeng ngopi-pon emangnya bimbo dengsi kadang-kadang mau sedih barangnya boten-boten Oh dan itu diterima bahwa tentang singet tinggi paringin iku merugian anu-rumi ini bu anu bahan ini dikubungi peniku lumbung perbesaran apa lumbung siman lumbung siman Oke itu dibantu oleh amirani yang merantua ya iya tapi kalau effective kudunikun pembahul depan hatinya pengamiran yang merantan kehistor nilusku ya itu tukang dokar, melihat itu sampai balik, melihat itu juga beliau berikan itu sama sekali saya mau dibayar, zaman ini terubuh atau dokar saya mau pesak, saya suka menikmati itu, terus sampai saya bayar untuk membayar oke terus itu yang ngasih yang ngasih di kameran di kameran itu tidak diserahnya jenengan tidak, diserahnya tapi saya semuanya saya merasaknya saya berpikir saya biasanya seperti ini terus saya ingin jenengan bagaimana saya kirim jenengan kita harus dipikir di kameran saya tidak minta satu apa saja? sudah ditentu itu semua hari ini akhirnya saya minta saya ingin jenengan tapi itu saya membuat film yang membuatnya kita buat ini ini biasa itu tidak saya tidak melahirkan ternyata saya tidak mengapa saya tidak mengapa karena saya kembali kita ketahuan, saya menggunakan zamannya ngayang mianak nama ini sih pada gini ini pedang lu sergedang ini Rahman lu Pak Lura jadi jadi nih singa busa-singong basah-singung bapaknya merangkuh senang kalau dengan tembiaya alhamdulillah ternyata diwati-kenalkan los Bono Oke jadi tersepipun ngelos banget oke jadi yang harus dibayar kok ya setengah hari padahal menggulikan jenengan ini Oh gini jadi amiran-amiran ini beli amiran cedis telur lah ternyata itu sudah dibayar dan disuruh nganter ke Siman enggak jelas enggak jelaskan ini gua gua menyesal ini tukang dokar setengah hari aku mau hidrampin lakukan tanggal di situ ngepani dua nalai ini wawang bengi luasnya ngeterneternya ngeterneternya ngebayar gua jeneng ini gua lali oh jenengnya lali ya jadi tiga lali ternyata itu itu bukan Amir An, Amir Anto ini ini, 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 ini peristiwa tadi kan tahun sekitar tahun 86 kan Bang G peristiwa belian Ben La peristiwa yang kejadian nukok-nukok ini semen ini tahun ini tahun itu artinya ketika membuat lumbung perbuah suman itu eh lumbung siman peristiwanya tahun 80-an tahun 80-an setiap 80-an Amirani Amiranto ini membelikan bahan bangunan untuk lumbung terus yang ceritanya yang terus yang ditumbasnya montor tapi sudah jelas dibayar bangun sudah dibayar memberikan motor tapi dikembalikan sebagai sebabnya orang rumoso berhak karena tidak bisa beli jalan namanya alamatnya pun jelas toko ini pun jelas yang mengirim itu ini kejadian-kejadian yang ada di Istana Kudu Istana Kudu Purbo Suman jadi ini tapal batas sejadulur tapal batas antara Siman dan Purbo Suman kondisinya Istana Jin yang ada di Puntiniwau Kudu Purbo Suman ini ini juga terlihat seperti kota Mobior kondisinya di arah ke sana itu boton boton biasa jadi istananya sederhana sederhana jadi kalau ini mungkin tidak sebagai istana besar mungkin hanya istana-istana berbentuk istana kademangan lokasi ini mewah mewah-mewah mewah bentar omai ngerti ini tapi Sinom oke permukaannya witi jambu permukaan depannya witi jambu depan pun kampung apa namanya Pak Sebane itu ada pohon jambunya jadi di pohon jambu ini pun pohon jambu hijau jambu hijau tapi lakpastong prikon jenandin dipunjak rembukan wabah buat tentang motif untuk doyata mawad jadi gak di gak diajak bicara sama sekali kali tapi pengetos lah jangan dua pangerti kok dituduh nih atau mawad oh dituduh nih tentang keberadaan istana jin amirani amiranto atau disebut kalau ini istana istana kecil istana yang sederhana the 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 hai 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 ini ada piongla nabek tribut yang ngebel ini mungkin yang ini pun pelangpay game karena ini lupa tanggap dan itu zaman dan kami ramai nomor tahun 2000 yang patuh nomornya Wow jadi ceritanya ngeten ceritanya ngebah sambung internet yang ngebel pada nomor nonton istananya Amirani Amiranto tepatnya di belakang istana lah tiba-tiba bahasa bantuan cali kelopo tunggu di sebuah cali kelopo tapi ternyata yang keluar adalah nomor nomor kelapa itu zaman SDSP no zaman Kasok kan SDSP 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 lho jadi SDSP tahun seorang papatan sekitar niku tahun SDSP ini jadi aku cilik SDSP lho kasok aku besok sedulis meneklah kasoknya aku sihan apawa anipun sini setenik Amirano Amiranti Amiranto 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 tapi biasanya pakai pakaian telah jenuh buat nonton buat nanti biasa biasa Oh jadi kalau ini kita sebut lor ini mungkin hanya perkampungan ya perkampungan Ok Ademangan sebuah jin gitu ya mungkin jadi memang tapi karena tentu kekuatan bahwa masyarakat jenis itu parahnya zaman yang keluar banyak yang pembantu di sini kalau matur semangat bukan tadi apa yang kita obrolkan dengan bahasa ambil tentang perkampungan jin yang ada di borbosuman dan izin kudu ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya satu ungkapan salam daya, salam rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh